Di tengah guyuran hujan, Dian Fianti setenang saja menggali dan mengumpulkan tanah. Teman sejawat dari seluruh dunia menjulukinya perempuan pemburu abu vulkanis. Riset panjangnya menyebut proses pelapukan abu vulkanis mampu menyerap sejumlah karbon. Salah satu unsur yang bikin perubahan iklim. Sebuah harapan yang menjanjikan perempuan tangguh dan ahli tanah. Dia adalah Dian Fiantis. Anda sedang mendengarkan Sains Sekitar Kita. Sains Sekitar Kita. Produksi KBR dan The Conversation Indonesia. Dian Fiantis adalah ahli tanah dan pemburu abu gunung api. Dia telah mengumpulkan abu vulkanis dari Gunung Merapi, Kelut, Sinabung, dan Krakatau. Dengan 129 jajaran gunung api, Indonesia adalah negeri vulkanis teraktif di dunia. Jutaan orang menggantungkan pengharapan pada cuaca, curah hujan, dan tanah subur buat pertanian dan tempat tinggal. Mereka yang bertaruh tahu, letusannya adalah cara alam mengembalikan kesuburan tanah. Abu vulkanis kelak akan melapuk menjadi tanah-tanah subur, dan dalam proses itulah abu vulkanis menyerap karbon, salah satu unsur yang bertanggung jawab membuat perubahan iklim. Genesis tanah, asal mula tanah. Hmm, tapi ilmu tanah tak serumit itu. Dia bisa sesederhana cerita soal makan pagi kita. Terima kasih telah menonton! Banyak kebijakan pertanian ada kalanya, kalau tak mau dianggap sering, mengabaikan sains dan para ilmuwan. Produksi per hektare meningkat, walaupun ekstensifikasi penambar sawah itu masih selang kecil. Proyek ambisius macam lahan gambut sejuta hektare yang digeber Presiden Soeharto pada tengah 90-an gagal total karena kesalahan tata air dan padi tak cocok bersemayam di lahannya. Selain itu, tentu saja ada persoalan klasik, peralatan dan laboratorium yang terbatas, zat kimia yang minta ampun susah dan mahal, serta para ahli yang malah tersembunyi di balik gunungan pekerjaan administrasi. Dia adalah satu dari sedikit profesor-doktor yang rajin mengajak mahasiswanya penelitian. Butuh waktu, banyak waktu, waktu yang panjang agar mereka bisa jadi ahli kelak. Tapi pada ilmuwan-ilmuwan muda inilah harapan bisa ditambatkan. Terima kasih telah menonton! Sains sekitar kita Produksi KBR dan The Conversation Indonesia